Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin bertemu kembali dengan saya Ratna Harianingsih di channel Ngaji Barang 04 Kali ini kita akan mengurai Tajwid surah Ali Imran ayat 138 Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar Tajwid dan jawaban untuk pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udhu Billahi Minash Shaitanir Wajim Bismillahirrahmanirrahim Di sini ada hukum mad asli atau maddobi'i karena ada baris fathah berdiri di atas huruf H maka cara membunyikannya H ini dipanjangkan dua harokat saja A'udhu Billahi Minash Shaitanir Wajim karena ada alif yang didahului baris fathah maka baca zalnya panjang dua harokat juga biar konsisten H dan zalnya diayun A'udhu Billahi Minash Shaitanir Wajim jadi sama dua hati-hati kepanjangan ya di sini juga sama maddobi'i karena ada alif yang didahului baris fathah maka cara membunyikannya ya yang fathah ini dipanjangkan sepanjang dua harokat kemudian berikutnya ada hukum idgham bila gunnah karena ada tanwin dommah bertemu dengan huruf lam maka tanwin dommahnya ini lebur ke lam tanpa berdengung jadi ini bayanul bukan bayanun tapi bayanul masuk ke lam langsung tapi tanpa ditahan jangan lupa biasanya kesalahannya keenakan menahan lam bayanul enggak usah kalau lam tanpa dengu bayanul linnasi di sini ada alif lam namanya alif lam syamsiyah karena alif lamnya bertemu dengan huruf syamsiyah yaitu nun maka alif lam ini tidak dibaca kita langsung baca ke nun nah mana alifnya di sini enggak ada alif ya sebetulnya ada di sini ada alif di mana alifnya itu hamzah wasol ya ada hamzah yang dibuang karena kemasukan lam dengan harokat kasrah atau lam jar hukumnya tetap alif lam syamsiyah linnasi nunnya adalah gunnah musyaddadah karena nunnya ada tasdidnya maka cara membunyikannya nun ini dibaca dengan dengungan bunyi N nya tahan sampai ada getaran halus ke hidung kurang lebih dua harokat linnasi linnasi na hukumnya adalah makdobi'i karena ada alif yang didahului baris fathah maka dibaca nunnya panjang dua harokat linnasi wahudaw berikutnya ada hukum idgambi'i gunnah karena ada tanwin fathah yang bertemu dengan huruf waw maka tanwin fathah ini lebur atau masuk ke waw disertai dengungan jadi ini bukan wahudan tapi wahudaw dan tahan wahudaw nah ini secara praktek untuk idgambi'i gunnah yang waw ini masuknya secara nakis ya tidak sempurna karena ada apa ada dengung yang masih kebawah dari tanwin dengung itu tentu dari nun ya kalau enggak dari mim karena ini ada tanwin berarti dari nun disini ada huruf lin karena ada waw sukun yang didahului baris fathah maka dibacanya cukup kita lembutkan saja waw maw'idha jadi bukan waw maw'idha enggak usah dilamain waw maw'idhatul berikutnya disini ada idgambi'i lagunnah karena ada tanwin dhammah yang bertemu dengan huruf idgambi'i yaitu huruf lam maka cara bacanya sama seperti yang atas tanwinnya bunyi nnya hilang lebur langsung gelam iwidhatul tanpa ditahan tanpa berdengung waw maw'idhatul lil lil disini ada hukum alif lam komariyah karena alif lamnya bertemu dengan huruf komariyah yaitu mim maka lam sukun dibaca dengan idhar atau jelas oleh karena itu alif lam komariyah biasa disebut dengan idhar komari nah mana disini alifnya disini enggak ada alif alif atau hamzah wasolnya dibuang karena kemasukan lam dengan harokat kasroh atau lam jar ya jadi sebetulnya ada hamzahnya ada hamzah wasolnya tapi dibuang waw maw'idhatul lil muttaqim qim madar yudli sukun karena ada madtabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf madtabi'inya adalah ya sukun yang didahului baris kasrah kemudian huruf yang disukunkannya adalah huruf nun jadi kalau kita berhenti disini qofnya ini boleh panjang dua empat atau enam harokat tapi harus konsisten atau harus sama ya dalam satu kali bacaan atau dalam satu kali dudukan ya lil muttaqin a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim hadha bayanul linnasi wahudan waw maw'idhatul lil muttaqin pertanyaan untuk hari ini coba sebutkan nama hukum dari yang saya tunjukkan ini nama hukumnya apa sebabnya apa dan bagaimana cara membacanya silahkan tulisannya jawabannya maksudnya ditulis di kolom komentar video ini dan jawaban untuk pertanyaan hari ini insyaallah akan ditemukan pada video berikutnya mudah-mudahan bermanfaat wa billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 1 7 8 8 9 11 11 11 11 12 13 14 15 16